Kenapa kamu tolak itu? Loh saya kerja, loh kenapa kamu kerja? Kamu tolak kerja dari Marvel. Soal apa di Kapten Amerika itu akhirnya viral itu seperti apa? Saya juga nggak pikir tuh. Karena tahu saya tahun 2015 aku sudah nusana. Dan mereka sudah edit juga. Dan masih putar tapi lagi SD ya nggak apa-apa. Nggak mau itu hak mereka kan. Kita nggak bisa tahu. Ya sudah. Tiba-tiba diam-diam gitu diputer gitu. Kalian harus tahu. Dan aku senang juga menduktikan bahwa itulah hasil kerja saya di sana. Supaya mereka tahu aktor Indonesia nggak ngibul gitu loh. Bahwa benar-benar syuting di sana. Karena beberapa teman dia merasa cuma apa syutingnya. Nah yang penting gue adalah fans dari Marvel tuh ya tahu lah. Karena tentu ada yang tertentu dari mereka untuk menyambilkan. Jadi gak mereka kemajutan, orang pemain, orang pemain. Semua kan juga itu katanya habis ditonton gitu. Ada rahasia di situ kan. Orang pemain tahu kan. Kenapa sih tidak diputer? Kenapa sih aktor ini yang digunakan? Karena itu jauh dari sini, dibawa ke sana kan. Ada apa sih? Atas nggak. Nah itu jadi paling tidak publik jadi lebih memahami, lebih cegas lagi memahami tentang film itu sendiri. Mungkin cerita awalnya gimana sih om akhirnya dilibatkan dalam film tersebut. Awalnya saya itu memang, saya dulu yang pernah dengar The Raid. Ya. Nah sutradaranya sama istrinya tuh merupanya gaul. Terus film The Raid itu katanya saya tidak kesempatan. Katanya mereka, sehingga mereka pilih aku diundang main. Saya juga dengar bahwa pemain Marvel yang minta saya main. Tapi saya pikir, udah lah antara mereka. Karena Amerika itu kalau di dalam film, ada sesuatu yang di luar rata-rata mereka suka panggil gitu. Untuk bersama-sama, kerjasama. Nah itu yang mereka lakukan. Dan mereka, saya merasa dihormat. aktor dari Nusantara. Tentu saya waktu mereka panggil, karena saya lagi lebih sibuk. Dia bilang, saya tidak bisa gitu. Karena saya lagi mengerjakan pekerjaan saya di sini. Orang-orang pernah tanya, kerjaan apa nih? Kerjaan di sini. Ada teman-teman di Amerika yang bilang, Kenapa kamu tolak gitu? Loh saya kerja loh. Kenapa kamu kerja? Kamu tolak kerja dari Marvel? Loh memangnya Marvel gak apa? Kerja saya di Indonesia kan penting. Saya gak mau sama Amerika lebih besar apa? Kita enggak. Buat saya, saya pertama negeri saya dulu. Tapi karena mereka desak, saya minta sama stasiun sini, Loh saya, boleh enggak saya kasih waktu sehari Buat main di, apa? Marvel. Captain. Captain Marvel. Oh boleh, boleh. Senang gitu. Jadi saya, sana. Rencana kedepannya ntar dong. Masih ada project juga dengan... Sesudah itu mereka ada sutradanya dua. Sampai itu minta, Saya punya gagasan memang. Nanti kita, kau main ya gini-gini. Penting ini. Iya, saya ganti ya. Belum tahu tulisannya. Belum tahu gimana. Nah, iya lah. Minta sekarang juga, betul loh. Mungkin sibuk bikin, kalau misalnya setahun sih. Seminggu, jadi agak beda. Sudah lah, pokoknya tunggu aja. Agaknya berharap, aktor kita itu sebenarnya kuat. Karena kita hidup di ruang yang unik. Ya. Di garis katulistiwa. Ruang ini, kita harus kuasai. Karena ada darah dan selatan. Dan dua tetap. Kita ada masalah. Kalau kita kuasai ini, kita akan kecemas. Itu sih. Agak-agak harus kecemas. Dan akhir-akhir kecemas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.